Hai Hanuman adalah pelayan setia dari Sri Rama mengapa Sri Rama harus menghukum mati Hanuman apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi sampai-sampai Sri Rama harus menyerang Hanuman dengan panah-panahnya peristiwa ini berkaitan dengan resi Wiswa Mitra yang merupakan guru dari Sri Rama yang murka karena tersinggung dengan perbuatan sang Hanuman di dalam postingan kali ini akan saya rangkum semua kisahnya silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk selalu men-support channel Hindustory Indonesia suatu ketika ada pertemuan para Branson Rahmana besar di Istana Kerajaan Ayodhya semua para resi seperti Narada Wasista dan juga resi Wiswa Mitra hadir di sana topik pembicaraan mereka dalam pertemuan itu adalah mana yang lebih kuat Sri Rama dibandingkan namanya sendiri dalam pertemuan itu resi Narada telah menyatakan bahwa nama dari Sri Rama lebih kuat dari Rama sendiri resi Narada juga berkata bahwa dia akan membuktikannya kemudian resi Narada memanggil Hanuman ke pertemuan tersebut resi Narada lalu menyuruh Hanuman untuk menghormati semua resi yang ada di sana Hanuman lalu menyapa semua resi kecuali resi Wiswa Mitra walaupun demikian resi Wiswa Mitra sepertinya tidak keberatan tetapi Narada ia mempengaruhi resi Wiswa Mitra bahwa Hanuman dengan sengaja menghindarinya dan ini membuat resi Wiswa Mitra menjadi murka di dalam kemarahannya resi Wiswa Mitra mendatangi Sri Rama dan menuntut agar Hanuman dibunuh karena perilakunya yang tidak bisa dimaafkan resi Wiswa Mitra adalah guru dari Sri Rama hal ini membuat Rama tidak bisa menolak perintahnya Sri Rama lalu mengumumkan untuk memberikan hukuman mati pada Hanuman berita hukuman mati Hanuman oleh Sri Rama menjadi pembicaraan di kota dan menyebar seperti api liar Hanuman lalu pergi menemui resi Narada untuk meminta perlindungan dari murkanya resi Wiswa Mitra dan melakukan solusi untuk hukuman mati yang diberikan padanya resi Narada lalu menyuruh Hanuman untuk tidak khawatir dan menyuruh Hanuman untuk bertapa dan terus mengucapkan nama Sri Rama setelah itu keesokan harinya Hanuman melakukan apa yang dikatakan oleh resi Narada dan mulai bertapa dengan terus mengucapkan mantra Jai Sri Ram Sri Rama bersama resi Wiswa Mitra lalu menemui Hanuman untuk memberikan hukuman mati Sri Rama menatap Hanuman dengan rasa kasih sayang di matanya lalu resi Wiswa Mitra menyuruh Hanuman untuk segera menghukum matinya Sri Rama pun mulai menembakkan panah ke arah Hanuman yang sedang asyik bertapa mengucapkan nama Sri Rama yaitu Jai Sri Ram secara berulang-ulang tak satu pun dari panah Rama yang bisa menyentuh Hanuman Sri Rama sampai kelelahan tetapi Hanuman hanya melihat Sri Rama dalam meditasinya dengan segala cinta dan pengabdiannya kemudian Sri Rama mengarahkan Brahmastra pada Hanuman tetapi masih masih juga gagal Rama terkejut dan mulai memikirkan cara lain untuk menyerang sang Hanuman sementara itu resi Narada yang menyaksikan semua peristiwa itu mengaku pada Wiswa Mitra bahwa dialah yang dengan sengaja menyebabkan peristiwa ini ketika Rama dan Hanuman mengetahui tentang rencana pembuktian resi Narada itu mereka lalu menghentikan pertarungan mereka dengan demikian resi Narada berhasil membuktikan bahwa kekuatan dari nama Sri Rama lebih besar daripada kekuatan Sri Rama sendiri sekianlah video dari Hindu Story Indonesia semoga dapat menambah wawasan kalian jangan lupa untuk selalu mensupport channel Hindu Story Indonesia dan mari kita sama-sama kupas semua kisah purana sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati